Bagaimana dengan orang yang digelari dengan haji? Karena hal ini sudah menjadi pernikahan orang yang telah pergi haji dan tidak mau dipanggil selain dengan panggilan Pak Haji. Penting baik kita untuk mengetahui bahwa berdasarnya amalan yang diharapkan padanya Allah SWT amalan yang dilautkan kepada seorang untuk menekati kepada Allah SWT itu harus sembunyikan dan tidak mengandung harapan untuk dipuji atau untuk disanjung ini semisalnya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT karena amalan yang diterima di sisi Allah adalah yang selain di itu sesuai tujuan Nabi diikhlaskan Allah dan diantara upaya seorang menjawab ikhlasan adalah tidak mengungkit-ungkitnya agar tidak menginginkan sanjungan darinya maka seorang yang pergi haji kemudian ingin dipanggil haji dan jelas yang telah diwaklupi oleh kita semua yang panggilan di sini mengandung ujian apalagi kalau sampai dia sudah pergi haji dan tidak mau dipanggil kecuali dengan sebetulnya dikhawatirkan buku rahmatannya tidak ada pahala di sisi Allah SWT ditambah lagi tidak soal kun dari sahabat Nabi SAW dan tidak pernah mendengar haji Abu Bakr Siddir haji Allah SWT haji Alim Ibn Talib yang tidak pernah mendengar haji Imam Syafi'i haji Imam Ahmad jelasinnya lah lakob-lakob yang tidak syarai dan pertentangan yang berikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'ala 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 terima kasih